Intro Dilansir koren viral dari Merdeka.com dengan judul Tenda Hajatan Robo Akibat Hujan dan Angin di Depok Pengantin Wanita Pingsan Peristiwa Minggu 21 Maret 2021 Reporter Nur Fauzia Dilansir dari Merdeka.com Hujan disertai angin puting beliung terjadi di Depok sore tadi Hujan beras dan angin tersebut menyebabkan Tenda pernikahan salah satu warga di Grogol Limo, Depok rusak Angin menerpa tenda yang ada di lapangan itu Pengantin dan tamu undangan pun bergegas pergi dari tenda Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu Namun kerusakan cukup parah terjadi dan terpaksa Pesta tidak dilanjutkan Bahkan mempelai wanita pun jatuh pingsan karena peristiwa itu Kejadiannya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Pas hujan deras dan angin kencang banget Kata ketua RT setempat, Didin, Minggu tanggal 21 bulan 3 2021 Saat peristiwa terjadi, dirinya sedang tidak di dalam tenda karena sedang sholat Namun dia mendengar banyak warga teriak Kejadian pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Posisi saya lagi di masjid habis juhur saya istirahat Tiba-tiba kedengaran suara teriak-teriak Saya langsung keluar tetapi gak sanggup angin yang kencang banget ceritanya Didin baru melihat lokasi setelah hujan reda Ketika di tenda, dia pun kaget karena tenda sudah sebagian rusak Pas reda, saya keluar tenda sudah ambruk Gak ada korban ya, tapi pengantin wanita pingsan karena kaget Jadi tamu sudah keluar tenda karena sudah terlihat angin berputar mau nabrak tenda tersebut Untungnya sama yang disitu ditahan dipegangin besi-besi tendanya, lukasnya Setelah hujan reda, barulah tenda dibongkar Tenda tidak ambruk semua karena masih tertahan pelaminan Gak ambruk banget karena ketahanan pelaminan saat ini sudah kondusif Tenda yang ambruk juga sudah mulai dibongkar paparnya Polseklimo Kompol Tata Irawan mengatakan Tenda yang roboh terjadi saat pesta pernikahan salah satu warga Hacatan sudah dimulai sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Jam 14.30 siang, waktu Indonesia Barat ada angin puting beliung Yang membuat tenda goyang dan roboh Saat kejadian tidak ada warga di tenda karena sudah menyelamatkan diri Tenda sudah dipongkar saat ini dan hajatan dipindah ke rumah katanya Lihat artikel asli link di deskripsi Thanks to Merdeka.com Dilansir koran viral dari Motorplus Online.com Dengan judul Viral, emak-emak naik Honda Scoopy Serudu balap liar, langsung guber Oleh Gali Setiadi Selasa tengah 16 Maret 2021 Dilansir dari Motorplus Online.com Eboh, balap liar motor Di serudu emak-emak naik Honda Scoopy Ternyata, masih banyak aksi balap liar motor Yang berselewiran Selama pandemi COVID-19 Tapi, enggak Balap pembohong bisa berjalan mulus Selamanya, pasti ada insiden yang terjadi Misalnya, balap liar yang satu ini Seorang joki balap pembohong Mendadak serudu seorang emak-emak Kejadiannya, berada di ruas jalan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Tabrakan itu diduga berlangsung pada hari Minggu Tanggal 14 bulan 3 2021 Insiden tersebut berhasil terekam kamera Milik seseorang Video kecelakaan tersebut Di upload akun Instagram Askor Kabat 24 jam Terlihat, joki balap liar Yang melaju kencang Langsung menghentam emak-emak Korban pun langsung terjatuh Berikut Honda Scoopy yang dipendarainya Akhirnya, orang-orang disitu Langsung membantu korban Ya Allah, Ren Kasian Ren Ibu-ibu terjatuh saat ada balap liar Di ruas jalan raya kecamatan Kabat Kejadian tadi malam Westapren Ojo balap membohong Ganggu pengendara lain Bahaya Leiku jalan bahamu Yo Karepiro Tulis akun tersebut Lebih jelasnya Saudara bisa tonton videonya di bawah Atau klik link ini Lihat artikel asli Link di deskripsi Terima kasih telah menonton!